Otoritas jasa keuangan memproyeksikan pertumbuhan kredit di tahun 2021 sebesar 7,5% plus minus 1%. Untuk mengejar target proyeksi tersebut, OJK akan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti perpanjangan restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2022. Otoritas jasa keuangan memproyeksikan pertumbuhan kredit di tahun 2021 sebesar 7,5% plus minus 1%. Sedangkan untuk dana pihak ketiga atau DPK sebesar 11% plus minus 1% dan penghimpunan dana di pasar modal sebesar 150 hingga 180 triliun rupiah. Ada pun proyeksi pertumbuhan kredit di tahun ini sesuai dengan rencana bisnis bank atau RBB. Selain itu, untuk mendorong proyeksi tersebut bisa terrealisasi, OJK juga akan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit perbankan. Ada pun hingga akhir Desember 2020, total restrukturisasi yang berhasil dihimpun sebesar 971 triliun rupiah atau 18% dari total kredit. Kebijakan tersebut mampu menghasilkan profil resiko perbankan yang terkendali dengan tingkat NPL Gross di level 3,06% serta tingkat permodalan atau CAR sebesar 23,78%. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso menjelaskan, proyeksi yang dibuat pada tahun ini dinilai bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang sampai saat ini masih berjuang dalam menghadapi krisis kesehatan akibat COVID-19. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, kami optimis, kami bisa meningkatkan peran sektor jasa keuangan untuk diperbankan, kami perkirakan kredit akan tumbuh 7,5% plus minus 1 dan juga dana pihak ketiba akan tetap cukup tinggi tumbuhnya 11% plus minus 1 dan juga penghimpunan di pasar modal dengan jil yang murah, kami percaya akan tinggi bahwa kita perkirakan Rp150-Rp180 triliun. Wimbo menambahkan di sepanjang tahun 2020 kemarin, industri jasa keuangan mampu terjaga dengan baik meskipun adanya tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Akibatnya, intermediasi perbankan mengalami tekanan dan kontraksi minus 2,41%. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.